Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Fabrian Alpianto Rudiat memastikan pemerintah menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 4 tahun sampai dengan 5 tahun mendatang dengan kolaborasi sejumlah pihak melalui transformasi menyeluruh Fabrian menyebutkan hal ini sejalan dalam RPJPN 2025 hingga 2045 yang menetapkan visi Indonesia Mas 2045 dengan pendapatan perkapitan Indonesia setara dengan negara maju dan masuk ke dalam ekonomi lima besar dunia dengan tingkat kemiskinan menurun 0,5 hingga 0,8% Pemerintah akan melakukan transformasi menyeluruh melalui pengembangan efek inovasi dan produktivitas ekonomi penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital serta integrasi ekonomi domestik Tidaknya itu dalam mempercepat target ekonomi 8% program makan bergizi gratis dipandang memiliki pengaruh dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas dan lebih produktif Bahkan program ini dipandang mampu menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat yang semua ini diperkirakan akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% basis point per tahun Kita baru saja, kalau tidak salah dua minggu yang lalu ya meluncurkan RPJPN yang menjadi kompas pembangunan ekonomi kita 20 tahun ke depan Dalam RPJPN ini nanti bisa dilihat detailnya akan banyak beberapa hal yang akan kita lakukan untuk bisa mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 8% Sesuatu yang perlu kerja keras Febrian menambahkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam periode 5 tahun ke depan ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi Dari Jakarta, Defirmancia, IDX Channel Terima kasih telah menonton!